Halo, kembali lagi bersama gue Darkoredude Dan kali ini kita akan mereaksikan lanjutan dari Vanitas O'Karte Atau The Case of Study of Vanitas Is that right? Was that right? Maybe I mistake it But yeah, gue akan lanjutin episode 2-nya dari anime ini Sedikit recap Kemarin kita mengetahui bahwa Vanitas adalah mempunyai keturunan Eh bukan keturunan ya, bisa dibilang Ada yang mewarisi kekuatannya Dan itu seorang manusia Si vampir putih ini yang N-word, gue bisa bilang Ingin membunuh si Orang yang mewarisi kekuatannya Vanitas Kita akan mereaksikan kelanjutan dari episode sebelumnya Jika kalian suka dengan tipe reaksi seperti ini Hei yo Hei yo, why you? Kenapa anda Pertanyaan saya Dia adalah perempuan atau laki-laki Kalau dia perempuan, tidak Dia perempuan, tidak Dia perempuan, tidak Jika dia dewasa Kalau masih kecil, gue gak bisa dia bilang dia bad Vanitas Oke Karena kalian berdua bisa dibilang Jadi ini bisa dibilang bukan episode sebelumnya Masih dalam episode sebelumnya Jadi kita tidak ada skip waktu Ya jelas lah di penjara masa Ya kan tidak semua orang bisa Membuka atau menggunakan Bukunya itu kan Bisa dibilang dia ingin tahu kebenarannya Ya karena anda merepotkan Kenapa, 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 kenapa Ya kan bisa dibilang Gue juga tipe yang gak suka Orang kayak lu Tapi kalau gue punya teman kayak lu Gue senang saja Beneran Bangsawan Orlok Jadi gue masih belum tahu Ini eranya era modern atau era 1900an gitu Gue gak tahu beneran Dan juga gue penasaran apakah ada jenis Definitifnya 1800an 700an Tapi ini bagus ya Cantik Cantik Ya anda terlalu Seperti anak kecil yang bisa dibilang Baru pertama kali melihat wahana Siapa yang membuat aturan seperti itu Oke Jadi dia vampir Wow Dia vampir Dia juga vampir Kenapa anda B**ch 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 Oke Anda tidak sopan ya Beneran B**ch 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 Mayat B**ch ya kan bisa dibilang gue tadi bilang apa gue belum tentu dia bisa membuka dan menggunakannya ya karena kalau bagi vampir yang berada di bulan skinar merah itu kitab itu bagaikan kutukan beneran jadi bisa dibilang mereka tidak ingin kitab itu ada makanya orang itu gurunya itu teman masa kecil atau gurunya ayo chill 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 maji maji chill ya okei mantap 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 Tidak ada aku, Noe! Tidak ada aku. Tidak ada aku. Tidak ada aku. Dia terkejut. Tapi dengan cara yang bagus. Baiklah. Tidak ada kamu. 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 Gurunya yang dia katakan. Tapi bukan gurunya sebetulnya. Teman masa kecilnya. Nah ini dia partnernya sebenarnya. Eh dibayar ya? Kirain dia partner beneran. Gue juga bingung sama orang yang bisa dibilang. Mengajak orang dengan Hage. Padahal gak botak. Tapi dia bilang Hage. Oke. Jadi di mana pembunuhnya? Oke. dan gue juga dan gue juga pengen tau vampir itu semuanya kuat seperti itu okamaka yoo okamaka yoo cucok ya atau bisa dibilang feminis kalau cucok itu bisa dibilang dengan paras muka yang sama aja sih feminis ya sama aja gue bilang apa sih gak jelas gue aja oh jadi target yang asli benernya ini hai 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 woi jangan di rapper dan gue juga bingung vanitas ini manusia tapi tahan banting jadi depan jangan sekarang dong seharusnya tapi gak bisa juga bisa juga sih dibawa gitu loh ada orang lagi kayaknya masih ada lagi masih oke 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 Eh yo, memang vampir itu cepat ya. Cepat, makanya ini adalah hal yang saya katakan. Apa? Dia cantik. Oh itu kakaknya. Oh bukan. Sarong tangan merah. Kana. Jendr bisa dibilang. Tapi ini versi Vampire. Wow. Aish. Oh. 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 Sama seperti Zenfone Sakura. Beautiful. I mean she's pretty. She's. She's hot though. She's hot too. Ada ikatan seperti apa mereka berdua ini. Kainasos. Oke. Tidak. 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 Di episode kali ini Kita bertemu dengan Seorang Hero Apa yang bisa dibilang hero ya Gue kurang ngerti Karakter Jane D'Arc ini Sejarahnya aslinya itu ya Jadi ketika ketemu dengan Jane D'Arc Tapi versi vampire Oke vampire Dan si vampire dan juga Sotakonnya dia siapa Gue lupa namanya dia Luka Dia bertemu Luka dan Jane Mereka berdua ingin Mengambil dan menyembuhkan Si kakaknya yang terkena Penyakit kutukannya Oke Penyakit kutukan itu ya Jadi mereka ingin menyembuhkan dengan menggunakan Kitab Vanitas itu Tapi ya Gimana ya Kalau dia yang pakai Mungkin Benar-benar Akan merusak nama dari Kakaknya dia tersebut Tapi kalau Misalkan Vanitas yang memakainya Dia bisa akan menyembuhkan Secara total Beneran Karena dia bilang begitu sendiri Tergantung penggunanya Tergantung usernya Oke Jadi setiap user berbeda-beda Dan ya Gue agak sabar Selanjutnya seperti apa Mungkin bisa dibilang Mereka berhasil mengalahkan Dan mereka jadi baikkan Disembuhkan kakaknya Dan habis itu membawa Si Oh enggak Mungkin bisa saja Kakaknya menjadi salah satu contoh Untuk dipresentasikan Di depannya Si Siapa itu Pokoknya si yang botak Yang cakar-cakaran itu ya Gue gak apal namanya Pokoknya itu ya Dipresentasikan di depannya Si kakaknya Luka ini Dan gue Gue penasaran Kenapa dia Dan Jen De'Arc Bisa dibilang Kenapa Jen De'Arc Bisa Berubah dari Casyur Atau Casyur itu apa ya Pembantai Iblis ya Bisa dibilang ya Pembantai Iblis Eh Pembantai Iblis Pembantai Iblis Pembantai Vampire Pembantai Vampire Menjadi kesatria Si Luka ini Gue juga penasaran Akan hal itu Di episode berikutnya Mungkin akan dijelaskan juga Ya Menurut gue Menurut episode kali ini Menurut gue 10 10 ya 10 out of 10 10 Karena menarik ya Bisa dibilang gue Sangat ingin Menantikan Sangat ingin nonton Episode selanjutnya Secepatnya Oke Gue pengen tau Apa yang akan terjadi Nah ya Segitu aja Dari gue Biar gak lama-lama ya Biar gak lama-lama Dan Jika kalian suka dengan tipe Yang seperti Reaksi seperti ini Jangan lupa Subscribe Share Like Dan comment Jika anda Ingin Saya melihat Sesuatu yang lain Just comment in below Oke Until the next Until next video Surja Mataneh Sampai jumpa di video